PEMBICARA 1 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 berbudidai ikan betok itu kami tetap terus memakai air sumur ya walaupun di tempat kami sudah agak sedikit ya air sumur akan tetapi tetapi tetap kami memakai air sumur dan air sungai ya kawan-kawan ya nah seperti inilah kejadiannya dan perkembangannya daripada ikan dan betok kami ya kawan-kawan ya jadi di dalam tempat satu wadah atau tempat kolam media kami ini yaitu kolam bioflok atau kolam terpal ini dua meter ya dua meter yang mana sifat sikunya adalah kolam bulat ya kolam bioflok yang bulat dan isinya kemarin eh habis saya seleksi nah ini seleksi yang yang pertama yang bisa dikatakan bibit premiumnya ya yang sudah empat bulan ini sekitar 3500 kurang lebihnya 3500 ekor ini seleksi yang yang pertama atau yang premium Alhamdulillah hari ini kita lihat Oh sudah luar biasa pencapaian perkembangannya ya karena ini akan kita jadikan indukan di ke di kemudian harinya ya kawan-kawan ya Nah jadi kalau untuk yang premium itu kita ambil untuk jadi dijadikan induk ya dan yang non-premiumnya itu akan kita konsumsi ataupun kita jual nanti ya eh apabila sudah besar mencapai sekiru 10 atau sekiru 11 ya Nah sedangkan ini yang premium dan ini ya adalah termasuk premium yang pilihan ya yang mana akan kita jadikan indukan di kemudian hari ya kawan-kawan ya seperti ini nah nah sedangkan yang di dalam ini yang medianya kolam kami 3 meter ini adalah hasil seleksi yang kedua eh jadi haksi hasil seleksi yang kedua nih kita pisahkan dari premium dan non-premium ya seleksi yang kedua ini kita pisahkan dan menurut pengalaman kami kalau seleksi yang kedua itu bisa bisa dikatakan 60% betina 40% sebejantan Nah jadi disini pun Alhamdulillah perkembangannya juga sangat bagus ya karena kita pisahkan agar tumbuh kembangnya nanti cepat ya diantara dan media kami ini untuk seleksi yang kedua ini kolam terpanya 33 meter ya Nah 3 meter dan nanti setelah nanti dia kita lihat nanti untuk dipijahkan nah ini nanti kita bisa kawin silang artinya kawin silang itu walaupun gen gennya sama akan tetapi tempat tempat dia itu berbeda ya Nah jadi itu salah satu trik atau cara kami juga untuk menjadikan ikan-ikan ikan-ikan betok ini menjadi nanti tumbuh kembangnya sangat kuat ya walaupun gen mereka sama akan tetapi beda tempat ya kawan-kawan ya Nah jadi seperti ini dan Alhamdulillah hari ini juga ini adalah tempat khusus pemijahan kami kali ini kami memijahkan sepat siam ya di sini ya dengan juga ikan tembakang Nah jadi hari ini mencapai hari kedua dan kami lihat sudah si pejantan ada mengeluarkan buih-buih ya buih-buih untuk nanti si betina melepaskan telurnya kawan-kawan ya Nah jadi buih-buihnya diantara sela-sela tanaman air ya yaitu tanaman di tempat kami namanya kayu wapu ya tanaman air dan juga media yang satunya kami pakai daun kering daripada daun pisang ya kawan-kawan ya Nah 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 seperti ini ya kawan-kawan ya Nah dah dan itu dibawah juga ada kolam persiapan kami rencana 10 buah dan di sampingnya ada juga kolam tanah ya Insyaallah nanti satu atau dua bulan ke depan kami akan pemijahan ikan ikan betok ya secara besar-besaran mengingat di tempat kita sangat diminati oleh masyarakat ya ikan betok atau ikan sepat siam atau ikan tembakang dan juga ikan gabus ya makanya kami eksis terus untuk mempersiapkan larpa atau bibit-bibit di kemudian hari ya kawan-kawan ya Nah jadi seperti ini nah nah jadi setelah pergantian air sangat luar biasa ya pergerakannya daripada ikan betok kami ya mereka juga bisa dikatakan sangat senang satu pertama selain kita mengganti air ini untuk membuang amoniaknya agar ikan betok kita nanti bisa sehat dan tidak terkena penyakit korengan atau airomonas ya Nah jadi kalau kami di sini pers setengah bulan sekali atau 15 hari sekali kami menggadakan pergantian di kolam terpal atau kolam bioplok ini ya kami menjaga agar ikan ikan kami tetap terus sehat dan tumbuh semuanya supaya bagus ya kawan-kawan ya Nah jadi media kami atau tempat peminta tempat pembesaran ikan betok kami ini itu kami pakai sementara waktu ini kami pakai kolam terpal atau kolam bioplok Insya Allah nanti setelah kolam tanah kita sudah maksimal kita benahi dan juga kita ada pemasangan rencana kolam terpal yang media dua meter dan tiga meter bahkan 3x6 itu ada rencana kami sudah kami persiapkan ada 10 buah nah itu makanya kami mempersiapkan 23 bulan kedepan untuk pemegahan yang berskala besar ya kawan-kawannya Nah jadi baiklah kawan-kawan seperti inilah gambaran-gambaran yang bisa kami kasih tahu kepada kawan-kawan tentang hobi kami berbudidaya ikan-ikan lokal yang mana ikan-ikan lokal ini sangat menurut kami sangat menjanjikan ya kawan-kawan ya maupun itu menjanjikan berupa eh penghasilan kita dan juga eh selain daripada itu juga kita hobi kita tersalur ya kawan-kawan ya Nah jadi baiklah kawan-kawan terima kasih banyak yang mana kawan-kawan ku yang sudah menonton video kami ini sampai habis dan mendukung dan membantu channel kami ini kami ucapkan terima kasih banyak semoga ini menjadi ladang ama jariah kalian dan semoga ini menjadi eh rahmat dan karunia bagi kalian dan juga kawan-kawan ku eh kami di sini senantiasa mendoakan kalian semoga kalian diberikan keberkahan umurnya diberikan keberkahan rezekinya diberikan keberkahan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam langkah-langkah usaha kalian dan semoga kalian senantiasa eh diberikan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala maupun itu keluarga kalian usaha kalian eh ataupun yang lain-lainnya kawan-kawan ya Terima kasih banyak dan salam jumpa dan salam bertemu lagi dengan video-video kami yang akan datang semoga ini menjadikan acuan atau picuan bagi kalian untuk terinspirasi berbudidaya ikan-ikan apa saja ya kalau kami di sini hobinya ikan-ikan air tawar karena ini sangat menjanjikan baiklah kawan-kawan Terima kasih dan salam jumpa lagi dan salam sukses selalu dari kami channel 3 kibanwa di Kalimantan Selatan eh salam jumpa lagi ya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh